Discontinuous non-phrase Atau non-phrase Rangkaian kata Yang intinya kata benda Yang kata-kata penyusunannya Penyusunannya Terbelah Atau terpisah Discontinuous non-phrase Adalah non-phrase Yang kata-kata penyusunannya Terbelah Bagian post-modifier Seperti participle phrase Infinitive phrase Atau relative clause Dapat terpisah dari kata Benarnya Hingga akhir kalimat Jadi kebanyakan Discontinuous non-phrase Itu khususnya Untuk yang post-modifier Teman-teman Tidak ada yang salah Dengan menunda Sebagian non-phrase Posisi subjek Alasannya Tindakan tersebut Adalah untuk Mencapai keseimbangan Antara subjek Dan predikatnya Khususnya Jika subjek Yang berupa non-phrase Mengandung Terlalu banyak Kata Jadi Rangkaian non-phrase Terlalu panjang Sedangkan Si predikat Atau kata kerjanya Biasanya Terlalu pendek Nah Jadi Lebih baik Munculkan dulu Predikatnya Baru lanjutkan Isi dari Si Non-phrase Contoh Non-phrase Biasa Mobil itu Yang digunakan Untuk urusan Bisnis Dan pribadi Menabrak tiang Predikatnya Yang mana Kata kerjanya Nah Predikatnya Kebetulan Kata kerja Yaitu Crest Terlalu jauh Sedangkan subjeknya Dari That car Sampai purpose Itu subjek semuanya Yang berupa Non-phrase Nah Intinya kan Hanya That car Teman-teman That car That She used Bla 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 Sampai purpose Nah Maka dari itu Terlalu panjangnya Menjelas Dari kata benda Itu bisa Menimbulkan Mis Informasi Oleh karena itu Ada opsi Yang kedua Kita menggunakannya Bentuk Dis Continuous Non-phrase Jadi Kita tulis That car Nah Langsung ke kata kerjanya Crash into a pole That Lanjutannya Dari non-phrase That she used For both Business And personal Purpose Mobil itu Menabrak tiang Yang digunakan Yang dia gunakan Untuk Keperluan Bisnis Dan pribadi Yang digunakan itu Apa Mobil Seperti ini Kita bisa Memisahkan Antara Si post modifier Dengan Si Non Inti Contoh lainnya The five Proven Ways Biasanya Kita tanpa Menggunakan The Gak masalah Ya Teman-teman To Lose Stubborn Belly fat And Life A Healthier Life In A Week Nah Itu Subjeknya Keseluruhan Non-phrase Barulah Muncul Si Predikat Can be done Nah Can be done Dan lanjutannya Ada Adho Lima Cara Yang mengurangi Lemak Di perut Yang keras Kepala Yang keras Dan hidup Lebih sehat Dalam Satu Minggu Dapat Dilakukan Di rumah Yang dapat Dilakukan Di rumah Itu apa Lima Cara Mengurangi Lemak Atau Lima Cara Saja Sampai Lima Cara Nah Sedangkan Untuk Mengurangi Blah 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 Sampai Satu Minggu Itu Penjelas Yang berupa Too Infinitive Bisa Kita Pisahkan Teman-teman Jadi The Five Proven Ways Langsung Ketemu Kata Kerjanya Langsung Ketemu Predikatnya Can Be Done At Home Jadi Lima Cara Yang terbukti Dapat Dilakukan Di rumah Untuk Menghilangkan Lemak Perut Yang Membandel Dan Menjalani Hidup Yang Sehat Dalam Seminggu Yang Membandel Tadi kan Disana Ada Kesalahan Tulis Yaitu Keras Kepala Yang Membandel Maksud Langsung Jadi Kata Kerja Inti Langsung Kata Benda Inti Langsung Ketemu Kata Kerjanya Nah Baru Penjelas Lainnya Dimunculkan Setelah Bisa Seperti Ini Contoh Lainnya Lagi Yang Dari Adjektif Klaus Let Books Let My Parents Read To Me When I Was Little Girl Were Fabulous Nah Buku-buku Tersebut Yang Orang Tua Saya Bacakan Untuk Saya Ketika Saya Masih Gadis Kecil Menakjubkan Jadi Sebenarnya Informasi Intinya Yaitu Buku Menakjubkan Yang Mana Dibacakan Oleh Orang Tua Untuk Saya Kapan Ketika Saya Masih Gadis Nah Disitu Langsung Saja Gak Masalah Seperti Hanya Contoh Contoh Sebelumnya Langsung Kata Kata Benda Inti Ketemu Perdikatnya The Books Were Fabulous Terus Dis Kasih Pendelasan Di Belakang Buku Buku Yang Luar Biasa Yang Apa Yang Gimana Bagaimana Yang That My Parents Read To Me When I Was A Little Girl Yang Dibacakan Orang Tua Saya Ketika Saya Masih Kecil Jadi Seperti Ini Di Perbolehkan Contoh Lainnya Partisipel Ketika Jadi Partisipel 2 2 Turis Stopping Me And Asking For Direction To Their Hotel Come From Kanada Intinya Sebenarnya 2 Turis Yang Datang Dari Kanada Ngapain Mereka Menghentikan Saya Dan Bertanya Arah Ke Hotel Mereka Boleh Teman-teman Ini Opsi Lainnya Selain Teman-teman Menyelesaikan Non-phrase Dulu Baru Diletakkan Atau Dimunculkan Si kata kerjanya Dan lain sebagainya Komponen-komponen Dalam kalimat Nah Terutama Ini ketika Kita Taruh Si non-phrase Di subject Ya teman-teman Nah Ini kan subject Tadi ada Dari sini saja Ada The book That sampai Girl Itu subjectnya Semuanya Turis sampai Their hotel Itu subjectnya Semuanya Nah Baru kita Munculkan Predikat Atau Dalam bahasa Inggris Biasanya Predikat Yang ini Kata kerja Come Baru Munculkan Ada word Langsung Jadi seperti itu Opsi Mau menulis Langsung Atau Dipisah Nah Informasinya Dipisah Diperbolehkan Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.